Hi guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakalan buat tutorial Berbagai macam cara Style dengan menggunakan hijab Segi 4 bela square Ataupun bebas, mau bela square atau enggak Yang jelas dia itu segi 4 ya teman-teman So buat kalian yang penasaran Buat kalian yang ingin tahu, kalian wajibanget Tontonin video ini sampai habis dan jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk Support terus channelnya Erika Anugrah Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa juga untuk Nyalain tombol loncengnya biar kalian Tidak ketinggalan video-video Dan update yang bakalan aku upload Oke, baiklah teman-teman Sesuai dengan judul kali ini Aku bakalan buat tutorial Style menggunakan hijab bela square Langsung aja kita mulai videonya Yang perlu kalian siapin ialah jilbab bela square Ataupun jilbab segi 4 Lalu peniti ataupun jarum pentul Boleh juga dua-duanya Jadi, yang pertama kali itu Udah kita lipat jilbab segi 4 Lalu tinggal kita pasang dulu Seperti biasa seperti ini Tinggal kalian rapiin aja Dan di bagian lehernya Bisa kalian pakein peniti Ataupun bisa kalian pakein jarum pentul ya guys Bebas Dan ini sama panjang ya guys Antara sisi kanan dan sisi kiri Lalu Di bagian ini Kita ambil Ke belakang Dan ini satu lagi kita ambil ke belakang Dan kita ikat di bagian belakangnya Seperti ini Dan di bagian depannya tinggal kalian rapiin aja Nih style di belakangnya Atau lebih seperti ini guys Tinggal kalian dikit aja ya Dan next yang selanjutnya Masih sama di bagian sisi kanan dan sisi kiri sama panjang Dan di bagian leher bisa kalian pakein peniti ataupun jarum pentul Lalu di bagian sisi kanan Aku ambil Dan aku letakin ke bagian dalam sisi kiri Lalu aku putar ke bagian belakang leher Aku putar ya teman-teman Dan aku letakin ke bagian Dalam baju juga bisa Ataupun kalian bisa letakin ke bagian leher Yang di lilit tadi juga bisa Setelah itu Ini Sisi kiri tinggal kalian ambil Dan kalian seperti ini Dan tinggal kalian letakin ke bagian belakang Dan di bagian belakangnya pun bisa kalian pakein Peniti ataupun jarum pentul Jadi dia tuh style seperti ini Tetapi kalau misalnya kalian mau lebih cantik Di bagian belakangnya ini Ataupun di bagian sini Bisa kalian pakein bros Bros yang kayak ada karakernya gitu Biar mempercantik Di bagian belakangnya Dan di bagian belakangnya seperti ini guys Ini buat yang mau simple ya Dan kita next yang selanjutnya Masih sama Sisi kanan dan sisi kiri sama panjang Kalian rapiin seperti ini Kayak tadi Dan di bagian sisi kiri Tinggal kalian pakein jarum pentul Untuk di bagian sisi kanan seperti ini BTW disini aku pake dalaman hijab ya guys Biar dia lebih mempermudah Setelah aku pakein jarum pentul seperti ini disini Dan sisi kiri ini aku letakin ke belakang Di belakangnya masih panjang ya guys Dan setelah seperti ini Sisi kanannya itu bisa kalian Kayak kalian Pakein Bros Bros yang kayak bulat gitu Teman-teman kayak gini Biar dia kayak jadinya lebih panjang Ataupun juga bisa kalian kayak giniin guys Dan kalian bisa pakein bros kesini Biar dia lebih cantik Kalian pakein disini Dan ini kayak gini Ataupun juga bisa Kalian mau kayak giniin guys Yang ini kalian kayak giniin Lalu kalian masukin ke bagian leher Sorry Kalian masukin ke bagian leher Dan kalian kayak giniin Jadi dia tuh setelah seperti ini Dan next ke tutorialnya selanjutnya Masih sama di bagian sisi kanan Dan sisi kiri sama panjang Dan aku bakalan penitiin dulu Di bagian lehernya Ataupun kalian juga bisa pakein jarum pentul Dan setelah itu Setelah kalian rapin kayak gini Di bagian sisi kirinya Kalian letakin ke belakang Lalu kalian puter Dan balikin lagi ke depan Dan kalian masukin lagi Kelelitan yang tadi Ataupun ke dalam pakaian Lalu di bagian sisi kanannya Tinggal kalian kayak giniin guys Tinggal kalian pakein Jarum pentul BTW Di bagian belakangnya rapi ya Seperti ini Kayak gini guys Dan next yang selanjutnya Masih sama Sisi kanan dan sisi kiri sama panjang Lalu aku jarum pentulin Dan di bagian belakang ini Kalian tutupin dulu kayak gini Dan sisi kiri Sisi kanan kalian ikat Setelah diikat seperti ini Yang ini tadi kalian letaknya lagi ke belakang Jadi dia itu untuk style yang ini Seperti ini Ini buat yang mau simple ya Menurut aku Sorry kalau misalnya di bagian depannya Kalian rapi Karena aku salah Waktu ngetrikainnya Untuk detail di bagian depannya Seperti ini guys Gitu masuk ke dalam sini Dan teman-teman Next masih sama Sisi kanan dan sisi kiri sama panjang Dan tinggal kalian panitin Ataupun kalian jarum pentulin Kalau misalkan aku biasa suka pake Setelah aku kayak giniin teman-teman Di bagian depannya tinggal kayak Aku ikat teman-teman Seperti ini Biar dia kayak gak terbang-terbang aja gitu Sebenernya ini tuh juga bisa kalian pakein Kayak brush yang bulat kayak gitu Tinggal kalian masukin Kayak bentuk cincin gitu Bisa juga kalian kayak giniin Ataupun teman-teman Bisa kalian juga Buatin kayak dia tuh Bentuk pita Yaitu dengan cara Kalian ambil di bagian sini Dua kayak giniin Lalu kalian ikat Seperti ini satu kali Dan kalian ikat lagi Satu kali lagi Oke teman-teman Dia tuh style seperti ini Karena aku pakenya warna hitam Jadi gak terlalu keliatan teman-teman Tapi ini aslinya cantik kok menurut aku So baiklah teman-teman Dan mungkin itu dia beberapa tutorial Cara menggunakan Pasmina segi 4 Bella Square Dengan berbagai macam Style-nya Dan mungkin Kalau misalkan kalian ada ide Ataupun cara lain Boleh komen di video ini Dan jangan lupa juga Untuk komen Dari pengalaman kalian sendiri Bagaimana cara Mentutorialkan Pake jilbab segi 4 Pasmina Bella Square Dan buat kalian yang ingin ikutin Kalian wajib banget ikutin Karena gampang banget Dan berbagai macam style-nya Dan aku ucapin mohon maaf Kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun kata-kata yang kurang mengerti Akhir kata aku ucapin Terima kasih buat yang sudah sempetin Untuk menonton video ini Sampai habis Dan jika kalian suka Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Like, komen, dan share Dan jangan lupa juga Untuk nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video-video terupdate Yang bakalan aku upload Oke see you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax